Halo semua, selamat datang kembali di channel Apollo Moon Gaming Pada video kali ini, gue akan ngasih tau build nomor 1 globalnya Olaf Dan juga penjelasan singkat tentang skillnya Olaf Dan juga pastinya nih, gue bakal ngejelasin kira-kira ketika lo memakai champion Olaf Nanti tuh kombo dari skillnya tuh bagaimana sih Oke, untuk itemnya yang pertama Jadi gue ini assuming untuk jungle, gue pake trinity force Karena dia ngasih 40% attack speed, ngasih 20% cooldown reduction Dan juga ngasih physical damage Jadi ini item yang sangat penting untuk Olaf dan wajib untuk diletakkan di pertama Karena semua pasifnya dan skill aktifnya akan ngebantu Olaf banget Untuk item kedua, gue pake item yang nama streak gauge Karena akan menambah durability dari si Olaf Dia akan memberikan 400 max health Jadi tambahan max healthnya nambah nih 400 guys 400 point itu cukup besar ya Dan juga dia ngasih 50% base attack damage Jadi basicnya akan jadi lebih sakit Serta dia juga akan ngasih pasif Dimana kalau darah lo 35% Nanti akan dikasih shield yang setara dengan 75% Darah lo pada saat itu, jadi cukup bagus Untuk item supportnya gue pake nursery glory Tapi ini tentatif, lo bisa pake yang mana aja Kenapa nursery glory? Karena akan ngasih 40% movement speed dan juga magic recess Jadi akan nambah tebal dari si Olaf Karena Olaf kan akan maju ke depan Notabene dia akan ketemu dengan magical damage Makanya gue pake magical recess walaupun sedikit Lalu item keempat ada spirit visage Ini natix spesial, nambah cooldown reduction dan juga regen Dan item kelima gue pake randoms omens Agar lebih tebal juga Jadi itu adalah item yang gue pake untuk Olaf guys Nah untuk selanjutnya gue akan ngejelasin skill dan combination skill dari Olaf guys Jadi langsung tonton aja di screen ya Kita akan masuk ke mode pertempuran Nanti akan gue kasih highlight juga Kira-kira ketika di dalam team fight Apa aja yang harus dipencet agar semuanya menjadi maksimal gitu guys Jadi guys, untuk skill pertama dari si Olaf Ini menurut gue cukup bagus Karena secara visual dia akan mengeluarkan kapak Dan secara efek dia akan melakukan movement speed reduction sebesar 35% terhadap champion lawan Jadi cocok banget buat team fight Buat open team fight gitu Karena biasanya nih Gue akan pake skill 1 dulu Kalau skill 1 gue kena Gue baru komenyaksikan dengan skill 2 dan skill 3 Karena ini combo banget guys Kalau untuk si Olaf Nah, untuk skill 2 nya si Olaf Dinamakan vicious strikes Jadi dia ngasih 95% attack speed dan juga 22% physical fame Jadi ketika lo udah masuk dengan skill 1 Nah, skill 2 nya ngasih attack speed yang cukup kencang buat si Olaf Jadi si lawannya ini kena slow Sedangkan untuk lo sendiri Attack speed nya akan meningkat sebanyak 95% Jadi combo able banget Untuk skill 3 nya namanya seri class swing Ini ngasih instant true damage True damage yang cukup besar Dan juga menurut gue cukup bagusnya Kenapa? Karena ketika lo melakukan basic attack Cooldown dari si swing ini akan tereduksi guys Jadi bisa tereduksi sekitar 30-50% Tergantung dari ketepatan lo memukul si kapaknya melalui si swing tersebut Jadi lo basic 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 Lo itu bisa langsung melakukan skill 3 lagi Makanya attack speed cukup bagus untuk Olaf Untuk Ragnarok Dia akan ngenaikin seluruh ability dari si Olaf Jadi dari attack speed Dari ability Terus dari tebal nya juga Dari basic damage Ini akan naik Jadi cocok banget untuk one on one team fight Nah, kayak digambar Darah gue tipis Gue kasih skill 3 Gue kasih combo skill 1 dan skill 2 Lawan bisa langsung tewas guys Jadi secara kesimpulan menurut gue Olaf ini adalah champion yang cukup sakit Dan kombonya cukup mudah untuk digunakan As long as semuanya bisa berjalan Atau bisa kena dengan baik gitu Nah, kalau lo pake Olaf Itu bisa ditaruh di Baron Atau nggak di jungle Jadi cukup fleksibel untuk Olaf sendiri guys Ya, jadi kalau lo suka sama champion Olaf Dan ingin untuk mempelajari Olaf secara mendalam Lo bisa untuk klik kart yang ada di atas guys Karena kita juga ada video gameplay Olaf untuk roll jungle Jadi disitu akan dikasih tau lah rotation nya Ketika lo memakai Olaf Combination skill nya juga ada Untuk build nya juga ada Jadi cukup lengkap Lo bisa langsung masuk ke kart yang ada di atas Agar bisa langsung diarahkan ke video kami Tentang Olaf yang lain guys Oke, jadi menurut gue Olaf cukup oke untuk dipakai Sampai Platinum dan Emerald ini cukup oke untuk dipakai Apalagi lo dan ahli Pasti ini akan sakit banget Gitu guys Nah, kalau lo suka sama videonya Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel dari Apollo Moon Gaming ya guys Agar kita bisa terus maju dan bisa terus posting konten-konten yang baik untuk kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di channel Apollo Gaming